Ya ini ada Alvin, Vin, kalau masang tulangan itu nanti di bagian mananya, Vin? Kamu langsung main-main itu aja, ini belum opening Hai guys, welcome guys with me, NG, dan dia yang pegang Dan ada satu lagi, gimana orangnya tapi? Jauh-jauh, NPR, NPR Oke, kembali lagi, topik kebahasan hari ini Kita mendapatkan tamu lama, customer lama Camu lama videonya ada sebelumnya Balik lagi si Kuning, alias si Bungsu, Pedical Pratama Ya, dia naik spek, ternyata pemirsa Dia rupanya gak mau kalah dengan FD-FD yang lain Langsung saja kita lihat, ini atap sudah bolong Sudah bolong Sudah bolong Begini guys, ini bedanya pengerjaan sunroof di kita dengan bengkel luar Mungkin kalau penggunaan sunroof dengan webasto, ya webasto kan universal tuh Iya Nah, kalau ini kan si Verizal pakai RB3 RB3 itu OIM-nya Odyssey Oke Nah, emang sih prinsipnya kan pasti sama dong Golongin atap cuma begini nih Nah, kalau bedanya di kita Kita ini mau bikinin tulangan begini lagi Untuk penahan sunroofnya Nah, itu yang kegunaannya sebenarnya sih bisa dipikin ngondo ya Atap ya, ngondo itu akan turun atapnya Kalau webasto kan berarti titik tumbuhnya cuma di sini nih guys Nah, itu kelemahannya ya Nah, ini kan tipis banget nih Kalau pakai webasto size L aja Udah melorot ya Bonyok Ya, soalnya gak ada beginian Gak ada gini Ini kan dilepas, ya kan Dipotong Jadi, tuh Ini atapnya FD-nya sih gak ada 1 mili loh Ini tipis banget Ini tipis banget tuh Karena balik-baliknya sebelumnya mobil yang teg banget Lalu sih Tangan Terus ini kan tulangan nih Ya kan Nanti kita bikin tulangan di daerah sini nih Buat nahan Jadi, gue tetep ada tulang ini Tapi kan nanti kan dipotong Ya Potong, disambung dengan tulangan yang baru Makanya kalau pengerjaan sunroof di kita tuh Bukan yang instan sehari jadi Iya, kalau sehari jadi bisa aja Sehari jadi, gue bisa ini aja udah bolong Ya kan Tinggal pluk, pasang bisa Cuma gue gak mau sih gak recommend buat temen-temen sama customer Customer kita disini Daripada sekarang Kita jual harga murah bla 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 Eh, dua bulan dipakai atap turun Kan gak lucu gitu loh Makanya kalau aku disini Ngarap lebih seneng yang proper Alias Ya ini mobil tuh long last gitu Memang berapa tahun dipakai mobil tuh gak ada masalah Gak ada kehidangan Tuh Kayak waktu itu yang lo baser kan, Vin? Didudukin orang aja kuat, ya? Ya iya, kan waktu itu gue pernah kan bikin panoramik tuh Iya Biasa Even Vin tau sendiri Iya Vin girlfriend-nya Kita punya cewek-cewek Seper naik-cewek Naik-naik ke atap gitu Tapi gak apa-apa, syukurnya sih Kalau gak ada tulang sih udah pasti mulai operisannya Udah miring deh Udah miring gak jelas Betul Oh orang naik atap uah Tapi untungnya sih gak apa-apa ya Nanti kan terbukti Segera ini nih Yang buat Tulangnya ya Tulang ininya bener Sama jalur Nanti kan pasti kan ada jalur air tuh Nah ya itu Antisipasi biar gak bocor Yang harus diperhatikan apa aja sih, Vin? Pasti tekukan tulang Sambungan tulang Sama karet dari sunroofnya sendiri Nah Nah Kalau beli asal murah Dapat sunroofnya jelek Jangan salahin bengkel juga gitu Untuk masalah bocor Karena kan sepaya pati Memang udah rusak Karena karetnya juga ya Karetnya juga udah rusak gitu Jadi kalau Kalau kita disini Kita nge-seleksiin dulu sih Beneran partner kita ini Dia importir Copotan lah Barang-barang copotan Dan mereka udah tau kita sih Ibarat kan seleksi kita gimana gitu Ke barang-barang Sampai akhirnya dia Kerjasama dengan kita Emang harga di atas rata-rata guys Cuman Kalian dapet puas lah pastinya Dapet puas lah ya Cuman tuh Liat tuh bolong Hei Bolong Nah terus Vin Untuk Kaya jalur air Berarti pake selang itu Pake selang Selangnya juga yang khusus Gak boleh yang fleksibel banget kan Jadi ini ikutin standar ya Beneran Karena emang kayaknya di standar-nya tuh Udah disediain Gede Dinsinya udah ada Dinsinya udah ada Cuman gini Tinggal pemilihan selang Kalau kita pake yang terlalu fleksibel Itu bakal kerennya parah Jadi airnya Kesumbat 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 Tahan ke atas ya kan Lama-lama Ya nge-rembes juga Nah kalau kita disini Ada sih Gue lupa tuh tipenya apa Cuman Itu dia kerennya tuh Gak terlalu keras Agak Apa ya Paten gitu Lentur yang paten lah Lentur yang paten gitu Jadi Ketekukan itu Dia bukan menghambat Tapi nahan gitu Tapi air pun Terus turun ke bawah Ya itu nanti dislip-slipinnya Dimana tuh Kalau masuk situ Triming ya kan Turun ke bawah Nah dibawah itu Nanti kita bikinin lubang Pembuangan airnya Biasanya ditaruhnya dimana Di bawahnya tuh Nanti paling di depan Ini sih masih belum bisa Kelihatan banget Cuman sekitar disini Ini kan karpet ya Nanti di dalam sini Di ujung Di ujung situ ya Karena disini pun Juga ada kabel grounding Yang buat ke depan Sebenernya jalurnya udah ada Jadi kita tinggal ikutin Jadi gak bolong-bolongin Belumnya lagi ya Ikutin kabel grounding Gak takut Konslet atau apa Bahkan Karena kabel groundingnya pun Kan sudah Insinyur Jepang Memungkirkan Pasti kan Sudah ada Insulasinya Insulasinya sendiri Jadi aman sih Pastinya Tapi Vin Ngomong-ngomong Sunroof nih Vin Kan lu jawab Tantangan gua Pake mobil Yang kebuka begitu Oh iya 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 Kau gak gua tadi pagi Ngapain Ngapain Ya pokoknya Begini-gini juga lah Buat jawab Tentangan lu lagi balik Jadi ceritanya lu Lu gak mau kalah ke gua nih Lu kan ya lebih gak mau kaku Kan sih jadi Nyeimbangin lah ya Nyeimbangin atau gimana Nanti dulu kan Setelan gua jawab tangan-angan lu Tapi gua bisa buka atap Nah kan Oh iya 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 Masalahnya lu kan suka ngomborin Jadi langkah pencegahan dari seorang Michael Begitu tau Jadi pelanggan Oke berarti nanti Imutin di next video Next videonya nanti kita Project Dibo nih Siapa yang nungguin Ya paling gua sih cuman jadi Perlihat saja pengamat Dia sendirian merangin Ya nanti dibocorin lah Bocorin Tenang aja Nah terus ada yang request lagi tuh Vin Kelanjutan yang BMW 362 pintu tuh Nah itu gimana 362 pintu gua mau ke Saya tinggalkan kaki dulu Bodi gua pending Coilover mau gua naikin Pengen liat lempengnya bodi gimana gitu kan Kalau baik coilover kan enak tuh kita bisa liat Berdiri si komisi mobil terakhir gimana Baru kita proses finishing bodi Naik cat Baru naik cat ya Tapi udah oke semua Tinggal gua mau bikin kaca sih ini nanti Tapi tulang-tulang apa? Tulang-tulang udah beres semua Tiri kanan udah beres Udah beres semua Tinggal nanti gua mau bikin kaca Itu yang paling susah sih sebenarnya Masanya soalnya ada radiusnya ya? Iya ada airnya gitu Makanya nanti Kita tetep update di channel kita Like, subscribe, komen Dan sampai ketinggalan Ya buat lonceng juga sih Loncengnya nyalain juga Gara kita setiap hari begitu Komen-komen juga boleh Iya makanya Pokoknya request kalian Sudah kita tulisin ya Udah ditulis Udah ditulis Nah jadi Sebenarnya pasti kita buat Cuma kapannya tergantung yang di bawah Beresnya kapan gitu kan Pasti kita bikinin videonya Jadi makanya kalian Saya tun terus nih Subscribe Jadi kalau kita tahu-tahu Replace kalian ngepending Atau apa Tapi udah beres Kita bikin videonya Kalian tetep update Gak ketinggalan videonya Oke ini kebetulan Di dalam Suhunya berapa nih Ini parah seluruh biasa Tulangan Tulangan oke boleh boleh Ini balik lagi Ini santru pun Tadi kata lu karet-karet-karet tuh apa Karet tuh ada bagian Disini ada bagian dalam Ini luar 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 Kaca Dalam juga ada Ini dalam Susah Tidak ada Ini jalur air Nah ini akhirnya kan tembus kesini nih Anang kiri Adalah ini di depan juga sebenarnya ada sih Cuma biasanya disumbat satu Sumbat satu Oke Ini namanya berarti disini Di namanya disini Ini namanya disini Nah ini yang tadi bicara soal Tulang Tulang Jadi kalau Aku gitu Tulang gitu Om Itu gitu Video pembentukan tulangnya Jadi sekarang udah sampai sini Ini tulang nih Ini yang bakal Ini kan kaca sandruf nih karet Bakal disini Nah ini tulangnya buat disamping disambung dengan tulang orinya Buat hal ini ini Dikas kedua Buat megangnya Berarti ini yang bikin sandrufnya gak melondoy ke bawah Ini makanya perlu nih sebenarnya tulang begini Biar kuat tahan lemak Yang melondoy atau ya Terus di bawah ini apa nih Untuk menjawab tantangan Alvin apa nih Tapi kapisnya udah jadi ya Kayaknya jangan dibongkar semua deh Kalau nanti kita bikin video khusus aja tak Jadi pada intinya Eh udah udah gak usah pamerin mobil ini Mendingan pamerin mobil ini Udah pindah tempat loh Udah pindah tempat kemarin mesinnya Berarti intinya mesinnya sudah Nggak keren Nanti gue cuplikin videonya itu kenal pot bisa keluar api Gue juga gak tau pakai flametower atau gimana Nah buat kalian Kalau ada request baru kita bahas lagi Ya pasti ini lagi dibangun juga Oke Kalau langsung dibuka kok Jangan-jangan di video ini lah Oke jadi video ini ngebahas sandrufnya Sipi kuning ya Merizal Ini kita kasih cuplikan dikit Kalian dikit-dikit keren setur kali ya Barangkali yang kemarin kan nanti mungkin kita posting tuh yang Rollinshot ya Ini mobilnya kalau siang berjumpa Wow 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 Jadi kita bahas tentang sandrufnya tadi sih Terizal Terizal cuma karena prosesnya baru segitu Karena baru sehari juga ya disini Baru sehari Nah kita sekalian semi-semi janet store yang ada disini Homo mobil-mobil ya Cuma kita mau ngejelasin kenapa request kalian Mungkin ada yang belum kita jelani Dan juga tentunya kita bocorin sedikit-sedikit Tentang apa yang bengkel punya itu kan Buat kalian Ajak teman kalian juga Jadi Kalau ada informasi yang up to date apa dari kita Bisa kalian langsung Tahu Siapa tau informasi itu bermanfaat buat kalian kan Kita gak apa-apa Jadi kita update kek sinetron siapa hari Apa kita bikin bersambung seperti itu Tersandung Tersandung Jadi sekian dulu Kita mau review tadi ya Produk yang baru Boleh atau dicoba? Boleh Kita nanti mau review produk nih langsung Seperti video selanjutnya berarti ya Video selanjutnya aja Biar kalian tau mereknya apa Kegunaannya apa Dan hasilnya seperti apa Dan juga gak ada kepentingan marketing buat mobil apa ya Boleh Boleh juga ya Oke Pokoknya berarti ini videonya ini cukup dulu kal Cukup Cukup dulu Thank you for watching and see you in the next video Bye Sub indo by broth3rmax